Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ustadzadwi Pada pertemuan kali ini Pertemuan 1 Pembahasan soal matematika Pada video pertama Video bab 1 Untuk kelas 7, 8 dan 7 Langsung saya jadikan 1 Bagaimana kabarnya hari ini Semoga tetap sehat, fresh dan selalu semangat Oke anak-anakku Sebelum kita memulai pada pembahasan soal Alangkah baiknya kita membaca Bacaan bismillahirrahmanirrahim Semoga diberikan Kelancaran, kemudahan, dan kefahaman Oke anak-anak Kita langsung lanjut saja Untuk pembahasan Mulai dari kelas 7 Oke Kita lanjut Untuk latihan soal Kelas 7 Disitu ada 5 soal Kita akan bahas Satu per satu Coba diperhatikan Pembahasannya Oke Lanjut Lanjut Untuk soal nomor 1 Diperhatikan Disitu nomor 1 Urutkan Angka Di bawah ini Dari yang tertinggi Sampai terendah Disini diperhatikan Untuk yang A Negatif 5 4 0 Negatif 2 8 Negatif 7 Diurutkan dari yang tertinggi Berarti angka yang paling besar Ditaruh di depan Dari sini Yang paling besar itu Angka 8 Jadi kalau saya tulis 8 4 0 Negatif 2 Negatif 5 Dan Negatif 7 Untuk yang B 9 Negatif 4 Negatif 9 0 5 Negatif 1 2 Angka yang terbesar Yaitu Angka 9 Jadi 9 Ditaruh di depan 9 5 2 0 Negatif 1 Negatif 4 Negatif 9 Jelas ya Jelas ya Nanti kalau misalkan dari penjelasan Ada yang tidak jelas Silahkan ditanyakan di kolom komentar Atau bisa Privat Melalui WhatsApp Nomor 2 Suhu suatu benda Adalah negatif 27 derajat Celcius Kemudian Dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius Berapa kenaikan suhu tersebut Jadi kalau yang ditanyakan Kenaikan Nah Masih ingat Untuk Garis bilangan Garis bilangan itu kan Letaknya ada yang Horizontal Dan ada yang Vertikal Diperhatikan Dari negatif 27 Derajat Celcius Kalau naik Naik itu artinya Dia bertambah Tapi kalau turun Dia berkurang Jadi kalau naik Ini ditambah Jangan lupa Tandanya Ditambah Berapa 30 Derajat Celcius Sama dengan Berapa Hasilnya Ingat Negatif 27 Ditambah 32 Sama dengan 5 derajat Celcius Nomor Tiga Yaitu Untuk Memenuhi P Ki Dan R Sembarang Bilangan berlaku P ditambah Ki Ditambah R Sama dengan P ditambah Dalam kurung Ki Ditambah R Hal ini Disebut Sifat Nah Disini adalah Apa Mengelompokkan Dikelompokkan Terus nanti Ruas kanan Dirubah Hasil antara Ruas kiri Dan ruas kanan Kalau dia Bentuknya adalah Penjumlahan Pasti nanti Sama Jadi ini Disebut Sifat Asosiatif Selanjutnya Yaitu Nomor 4 Diperhatikan Hasil dari Negatif 12 Dikurangi 6 Ditambah 4 Dikurangi Negatif 7 Caranya bagaimana Coba disini Negatif 12 Dikurangi 6 Negatif 12 Artinya Punya Hutang 12 Hutang Lagi 6 Jadi Negatifnya Bertambah Banyak Hasilnya adalah Negatif 18 Ditambah Ditambah 4 Dikurangi Negatif 7 Negatif Dikali Negatif Sama Dengan Positif Jadi Sama Saja Dengan 4 Ditambah 7 Hasilnya Adalah 11 Selanjutnya Negatif 18 Ditambah 11 Hasilnya Berapa Hasilnya Adalah Negatif 7 Jadi Hutangnya 18 Dibayar 11 Masih Sisa Hutang 7 Atau Bisa Ditulis Negatif 7 Selanjutnya Untuk Nomor 5 Diperhatikan Dalam Suatu Tes Jawaban Yang Benar Diberi Sekor 4 Yang Salah Diberi Sekor Negatif 2 Dan Untuk Soal Yang Tidak Dijawab Sekor Nya Adalah 0 Jika Dari 25 Soal Nazain Dapat Menjawab Dengan Benar 18 Soal Dan 5 Soal Dijawab Salah Serta Sisanya Tidak Dijawab Maka Berapakah Nilai Nazain Diperhatikan Sekarang Yang Benar Yang Benar Adalah 18 18 Skornya Berapa 4 18 Dikalikan 4 72 Yang Salah Ada Berapa Soal Yang Salah Itu Ada 5 Jadi Salahnya 5 Dikali Skor Soal Salah Adalah Negatif 2 Jadi 5 Dikali Negatif 2 Sama Dengan Negatif 10 Jumlah Soalnya Disini Adalah 25 Kalau Soalnya 25 Disini Benarnya 18 Salah 5 Berarti Sudah 23 Jadi Soal Yang Tidak Dijawab Itu Ada 2 Soal 25 Dikurangi 23 Yang Tidak Dijawab Skornya Adalah 0 Jadi 2 Dikali 0 Sama Dengan 0 Total Nilai Keseluruhan Benar Ditambah Soal Ditambah Tidak Dijawab Jadi 72 Dikurangi 10 Dikurangi 0 0 Ini Tidak Usah Saya Tulis Jadi 72 Dikurangi 10 Sama Dengan 62 Selesai Ini adalah Pembahasan Untuk Materi Kelas 7 Pada Video Pertama Sekarang Ustaz Dwi Akan Melanjutkan Pembahasan Pada Kelas 8 Sama Pada Pertemuan 1 Atau Di Video Pertama Ayo Kita Simak Untuk Penjelasan Soal Kelas 8 Oke Anak Masih Semangat Kita Lanjutkan Pembahasan Latihan Untuk Kelas 8 Pada Pertemuan 1 Yang Kemarin Disitu Ada 5 Soal Mari Kita Bahas Satu Per Satu Pada Video Berikutnya Disimak Dipahami Kalau Tidak Jelas Silahkan Ditanyakan Boleh Tanya Melalui Komentar Youtube Atau Bisa Melalui Pesan Pribadi Yaitu Lewat WhatsApp Oke Anak Sekarang Lanjut Pada Pembahasan Kelas 8 Pembahasan Kelas 8 Yang pertama Disini Diketahui Suatu Pola Bilangan Yaitu Angkanya 2 5 8 11 14 Dan Seterusnya Bagaimana Cara Untuk Menentukan Suku Berikutnya Diperhatikan Disini Angkanya Adalah 2 5 8 11 14 2 Disini Adalah Suku Pertama Suku Pertama Atau A A Disini Sama Dengan 2 Sedangkan B Beda Beda Atau Selisih Selisihnya Berapa 5 Dikurangi 2 Yaitu 3 Sekarang Dimasukkan Ke rumus UN Sama Dengan A Ditambah N Min 1 B Langsung Saja Dimasukkan A Disini Adalah 2 B Adalah 3 N Inilah Yang Dicari Yang Dicari 2 Ditambah N Dikali 3 Adalah 3 N Min 1 Dikali 3 Min 3 Jadi Rumus UN Sama Dengan 3 N Min 1 Min 1 Disini Min 2 Dikurangi 3 Inilah Hasil Dari Rumus Suku Pola Bilangan Tersebut Sekarang Lanjut Nomor 2 Diketahui Barisan Bilangan 32 28 24 20 Dan Seterusnya Bagaimana Pola Yang digunakan Pada Barisan Bilangan Tersebut Dan Tentukan Suku Berikutnya Berarti Ada 2 Pertanyaan Yang Pertama Adalah Kamu cari dulu Rumusnya Yang kedua Baru Menentukan Suku Berikutnya Suku Berikutnya Suku Keberapa 1 2 3 4 5 Jadi Suku Berikutnya Adalah Suku Ke 5 Atau U 5 Sekarang Diperhatikan 32 28 24 20 Berapakah A A Di sini Adalah 32 A Adalah Barisan Pertama Sedangkan B Beda Atau Selisih Selisihnya Berapa 28 Dikurangi 32 Jadi selisihnya Adalah Negatif 4 Masuk Ke rumus UN Sama Dengan A Ditambah N Min 1 Dikali B Langsung Dimasukkan 32 Ditambah N Dikurangi 1 Dikali B Danya Negatif 4 Jadi 32 N Dikali Negatif 4 Adalah Negatif 4 N Negatif 1 Dikali Negatif 4 Negatif Kali Negatif Positif 4 Jadi Hasilnya Adalah Negatif 4 N Plus 32 Ditambah 4 Jadi Negatif 4 N Plus 36 Sekarang Pertanyaan Yang kedua Adalah Mencari U5 Ya Tetap Memakai Rumus UN Di sini UN Sama Dengan Negatif 4 N Plus 36 Yang Sudah Dicari Pada Pertanyaan 1 U5 Jadi Di sini N Tinggal Diganti Dengan Angka 5 Negatif 4 N Negatif 4 Dikali 5 Ditambah 36 Negatif 4 Dikali 5 Adalah Negatif 20 Ditambah 36 Jadi Hasilnya Adalah 16 Jelas Ya Sekarang Lanjut Nomor 3 Selanjutnya Adalah Nomor 3 Diketahui Suatu pola Bilangan 3 9 27 81 Dan Seterusnya Bagaimana Pola Dari Susunan Bilangan Tersebut Ya Sekarang Diperhatikan Susunan Polanya Di sini Adalah 3 9 27 81 Jadi Ini Sangkat Simple Sekali Bisa Menggunakan Rumus UN Sama Dengan 3 Pangkat N Misalkan Di sini Yang Barisan 1 N N Adalah 1 3 Pangkat 1 3 3 Pangkat 2 9 3 Pangkat 3 27 3 Pangkat 4 81 3 Pangkat 5 Dan Seterusnya Inilah Rumus Dari Pola Bilangan Tersebut Lanjut Nomor 4 Diketahui Suatu Pola Bilangan 32 16 8 4 Dan Seterusnya Tentukan Pola Yang Digunakan Dan Suku Berikutnya Dari Sini Nanti Bisa Dicari Rasio Rasio Disini Adalah Suku Kedua Suku Kedua Dibagi Suku Pertama 16 Dibagi 32 1 Per 2 Ini Kita Bisa Menggunakan Deret Geometri Ini Adalah Rumusnya Un Sama Dengan Ar N Min 1 A Adalah Barisan Pertama Barisan Pertama Yaitu 32 Jadi Disini 32 Dikali R Adalah 1 Per 2 1 Per 2 Dikali Pangkat N Min 1 Ini Adalah Rumusnya Dan Suku Berikutnya Berarti Mencari Suku Keberapa 1 2 3 4 5 Jadi Suku Berikutnya Disini Adalah U 5 Langsung Kita Masukkan Disini 32 Dikali Setengah N Disini Tinggal Mengganti 5 5 Min 1 Jadi Pangkat 4 32 Dikali 1 Pangkat 4 1 2 Pangkat 4 16 Jadi 32 Dikali 1 32 Dibagi 16 Hasilnya Adalah 2 Paham Ya Anak Ini Sangat Mudah Sekali Sekarang Yang Terakhir Adalah Soal Nomor 5 Oke Selanjutnya Adalah Nomor 5 Ya Diperhatikan Disini Disuruh Menentukan Isilah titik-titik yang kosong Agar membentuk Susunan Bilangan Dengan Pola Tertentu Diperhatikan Disini 7 9 11 Titik-titik 15 7 Ke 9 Ini Selisihnya Adalah 2 9 Ke 11 Adalah 2 Pasti Nanti Suku Selanjutnya Selalu Ditambah Dengan 2 Jadi 11 Ditambah 2 Adalah 13 Hasilnya Adalah 13 Yang B Bagian B 5 12 Titik-titik 26 33 Sekarang Diperhatikan Dari 5 12 Disini Selisihnya Adalah 7 Terus 26 Dan 33 Ini Juga Sama 7 Pasti Bilangan Selanjutnya Selalu Ditambah Dengan Angka 7 Jadi 12 Ditambah 7 Hasilnya Adalah 19 Jelas ya Anak-anak Ini adalah Kelas 8 Bagian Pertama Untuk Pertemuan 1 Di video Kemarin Khusus Spesial Kelas 8 Saya Memberikan 2 Tugas Sekarang Kita Akan Bahas Tugas Untuk Kelas 8 Pada Part Kedua Oke Anak-anak Masih Tetap Di Kelas 8 Yaitu Part Kedua Atau Bagian Yang Kedua Disitu Ada 5 Soal Disuruh Menentukan Bilangan Dalam Beberapa Pola Ada Pola Persegi Genap Ganjil Persegi Panjang Dan Bilangan Segitiga Ayo Kita Simak Penjelasannya Pada Video Berikutnya Oke Anak-anak Sekarang Pembahasan Kelas 8 Untuk Pertemuan 1 Di Bagian Kedua Nomor 1 Diperhatikan Disitu Berapakah Bilangan Persegi Ya Bilangan Persegi Pada Suku Ke 26 Ingat Rumus Pola Bilangan Persegi Disini UN Sama Dengan N Pangkat 2 Berarti Disini Adalah Bilangan Kwadrat N 26 Jadi N Disini Sama Dengan 26 26 Maaf Ini Lagi Belajar Menulis Jadi N Pangkat 2 26 Pangkat 2 Yaitu 676 Lanjut Soal Nomor 2 Disini Adalah Bilangan Genap Ke 20 Jadi N Sama Dengan 20 N Sama Dengan 20 Jawab Kalau disini Adalah Bilangan Genap UN Sama Dengan 2 N Jadi 2 Dikali 20 Hasilnya Adalah 40 Sangat Mudah Sekali Sekarang Yang Nomor Tiga Yaitu Berapakah Bilangan Ganjil Ke 40 Jadi N Sama Dengan 40 Rumusnya Apa Kalau Bilangan Ganjil Rumusnya UN Sama Dengan 2 N Min 1 2 Dikali N N N 40 Dikurangi 1 2 Dikali 40 80 Dikurangi 1 Adalah 79 Jelas ya Anak Oke lanjut Nomor Selanjutnya Oke Selanjutnya Untuk Nomor 4 Disitu Berapakah Bilangan Persegi Eh Bilangan Persegi Panjang Yang 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 Ke 50 Jadi UN N Bilangan Bilangan Sekitiga UN Sama Dengan Setengah N Dikali N Plus 1 N N Disini Adalah 11 11 Ditambah 1 Yaitu 12 Setengah N N Disini 11 Jadi 11 Per 2 Ini Bisa Dibagi Jadi Langsung 12 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 6 6 Jadi Nanti 11 Dikali 6 Sama Dengan 66 Jelas ya Anak Sekarang Lanjut Pada Pembahasan Yang Terakhir Yaitu Pada Kelas 9 Yuk kita Simak Pembahasan Kelas 9 Berikut Oke Anak-anak Selanjutnya Yang terakhir Disini Adalah Pembahasan Untuk Kelas 9 Pada Pertemuan 1 Di Minggu Lalu Disini Ada 4 Soal Yuk kita Bahas Satu Per Satu Kita Simak Di Video Berikutnya Baik Sekarang Untuk Pembahasan Kelas 9 Ya Diperhatikan Pembahasannya Untuk Nomor 1 Nomor 1 Disini Tentukan Nilai X Jika 4 Pangkat X Plus 1 Sama Dengan 2 Pangkat 0 Jadi Diperhatikan 4 Disini Saya Rubah Menjadi 2 Pangkat 2 Nanti Hasilnya Sama 2 Pangkat 2 Disini Adalah 4 Kenapa Disini Saya Ambil Nilai Pokoknya 2 Karena Yang Disebelah Kanan Disini Nilai Pokoknya 2 Jadi Nilai Pokoknya Disini Harus Sama Kalau Disini 3 Berarti Ini Juga Harus 3 Sekarang Sudah Sama Ya Sekarang Dimasukkan Saya Ambil Yang Atasnya Jadi 2 Ini Bisa Dibagikan Tinggal 2 Dikali E Plus 1 Sama Dengan 0 Nah Disini Kesalahannya Ada yang Menulis 2 Pangkat 0 Disini Ditulis 1 Memang Benar Di dalam Matematika Disini Semua Angka Kalau Dipangkatkan 0 Hasilnya Adalah 1 Tapi Disini Ada Perbedaan Konsep Jadi Yang Diambil Adalah Pangkatnya Pangkatnya Disini 0 Ditulis 0 Sekarang Penyelesaiannya 2 Dikali X 2 X 2 Dikali 1 2 Jadi 2 X Plus 2 Sama Dengan 0 2 X Sama Dengan 2 Disini Nilainya Positif Kalau Kita Pindah Ruas Menjadi Negatif 2 X Sama Dengan Negatif 2 Dibagi 2 Hasilnya Adalah Negatif 1 Ini Adalah X Yang Kedua Tentukan Hasil Dari 4 X Pangkat 3 Pangkat 2 Dibagi Negatif 2 X Pangkat 2 Bagi Disini Saya Tulis Per Nanti Sama Saja Bagi Dengan Per Ini Sama Maksudnya Sekarang Diperhatikan 4 Semuanya Kalau ada Di dalam Kurung Disini Dikalikan Pangkat 2 Jadi 4 Pangkat 2 Saya Tulis Disini 16 X Kalau Disini Kurung Artinya Pangkatnya Dikali Jadi 3 Dikali 2 6 Jadi 16 X Pangkat 6 Negatif 2 Pangkat 2 Negatif 2 Dikali Negatif 2 Negatif Dikali Negatif Adalah Positif 4 X Pangkat 2 16 Disini Bisa Dibagi 4 16 Dibagi 4 Dapat 4 Kalau Disini Pembagian Maka Pangkatnya Tinggal Dikurangkan Jadi X Pangkat 6 Dikurangi 2 X Pangkat 4 Ini adalah Hasilnya Lanjut Untuk Nomor 3 Ini Diberhatikan Agak Gampang Gampang Susah Sekarang X Pangkat 6 Dikurangi Y Pangkat 3 Dalam Kurung Pangkat 2 Dibagi Y Pangkat 3 Min X Pangkat 6 Jika Disini Disini Sudah Ada Ketentuannya Jadi X Pangkat 6 Dikurangi Y Pangkat 3 Sama Dengan 9 Saya Kodai Ini Mouse Agak Macet Guys Sekarang Diperhatikan Lanjut Disini X Pangkat 6 Dikurangi Y Pangkat 3 Pangkat 2 Y Pangkat 3 Min X Pangkat 6 Diberhatikan X Pangkat 6 Min Y Pangkat 3 Berapakah Angkanya Disini Sudah Ada Bahwa X Pangkat 6 Dikurangi Y Pangkat 3 Sama Dengan 9 Jadi Langsung Saya Ringkas Menjadi Angka 9 Pangkat 2 Paham Ya Lanjut Kalau Disini Bagaimana Caranya Biar Menjadi Bentuk Seperti Ini Maka Dipindah Jadi Negatif Saya Taruh Di Luar Dalam Kurung X Disini Saya Pindah Di Depan X Pangkat 6 Dikurangi Y Pangkat 3 Nanti Kalau Saya Kembalikan Ke Posisi Semula Hasilnya Sama Negatif Dikali X Pangkat 6 Negatif X Pangkat 6 Negatif Dikali Negatif Y Pangkat 3 Positif Y Pangkat 3 Kalau Seperti Ini Sudah Sama Persis Dengan Bentuk Awal Jadi X Pangkat 6 Y Pangkat 3 Sama Dengan 9 Jadi Disini Angkanya Adalah 9 Negatif 9 Paham Ya Sekarang 9 Pangkat 2 81 Dibagi Negatif 9 Hasilnya Adalah Negatif 9 Nah Ini Adalah Hasil Akhir Lanjut Yang Terakhir Adalah Soal Nomor 4 Tentukan Bentuk Sederhana Dari 4 X Pangkat 3 Y Pangkat 2 Dibagi 3 Z X Pangkat 2 Jadi Semuanya Kita Pangkatkan 2 16 16 Ini dari 4 4 Pangkat 2 4 X 3 2 X 6 Y 2 3 2 Jadi Y Pangkat 4 Dibagi 3 Pangkat 2 3 3 3 9 X X Pangkat 2 Y Pangkat 2 Ini letaknya Y X Saya Rubah menjadi X Y Sama Saja Di Bola Balik Sama Saja Sekarang Diberhatikan Disini 16 Ada X Sama Kalau Pembagian Pangkatnya Dikurangkan Tinggal 6 Dikurangi 2 X Pangkat 4 Y 4 Dikurangi 2 Y Pangkat 2 Berarti Yang bawah Disini Habis Karena Sudah Dikurangkan Yang atas Tinggal Angka 9 Ini Sudah Tidak Bisa Disederanakan Lagi Jadi Ini Adalah Hasil Akhirnya Bagaimana Ada Yang Mau Ditanyakan Selesai Selesai Ini Pembahasan Dari Pertemuan Satu Di Tugas Minggu Lalu Saya Gabung Menjadi Satu Untuk Kelas 789 Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Atau Masih Kurang Jelas Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Apa Pertanyaannya Atau Bisa Private Melalui Whatsapp Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh